Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Dari jalan wakil An-Amr ibnidar An-Mujahid, An-Abidhar Maka semua ada jalan yang sikor Namun berkata Abu Hatim Mujahid An-Abidhar Mursal Maknanya Mujahid Periwayatannya dari Abu Dar Mursal terputus Maka sanatnya Do'if hadith Lam yab atillah Ila bilugati qawbihi Tidaklah Allah mengutus Kecuali dengan Lugah Qawbihi Maknanya dengan Bahasa kaumnya Kita katakan Meskipun hadith ini do'if Datang dari Nabi Muhammad SAW Namun Maknanya benar Benar bagaimana? Benar Dikarenakan mengikuti Al-Quran Di dalam Surat Ibrahim ini Maka maknanya benar Namun Sanatnya Do'if Karena Mujahid Tidak mendengar dari Abidhar Maka cukup dengan Ayat pendalilan Wama arsanami Rasulim Illa bilisani qawmihi Liubayyina lahum Ada pun istilah dengan Hadis Abidhar Maka Dia do'if Selesai dari ucapan Wama arsanami Rasulim Illa bilisani qawmihi Kemudian kita masuk Kepada ucapan Liubayyina lahum Makalah disini Dalam ta'lid Liubayyina Illa Tabilisani qawmihi Menjelaskan Illa Sebab Kenapa Nabi Diutus Kebanyakan Atau semuanya Kecuali Nabi Muhammad Kepada umatnya Kenapa Dikarenakan Liubayyina lahum Agar Allah Tidak mendolimi Orang-orang Yang diutus Padanya Nabi Karena jika Nabi Misalnya berbahasa Misal Berbahasa Arab Kemudian yang diajak Bicara berbahasa Ibroni Atau berbahasa Furs Maka Pada zaman itu Bisa jadi Terjadi kezoliman Dan Allah Tidak menginginkan itu Maka Liubayyina lahum Lang ta'lil Menjelaskan Illa Kenapa Allah Mengutus Para Rasul Bilisani qawmihi Aili Liubayyina lahum Illa Tuhu Allah Mengutus Para Rasul Agar Lita' Liat Tafidabidali Kal Hujjah Agar Umatnya itu Bisa mengambil Hujjah Karena dipahami Tapi kalau tidak dipahami Maka tidak bisa Mengambil Hujjah Bismillah Maka perlu Dicatat Ini adalah Asal Dari seluruh Para Ambiya Asalnya Maka mereka itu Diutus Diutus Kepada Setiap Kaumnya Dari zaman Nabi Nuh Sampai Nabi Isa Diutus Khusus Kepada Kaumnya Hadal Asal Al-Sair Ambiya Diutus Kepada Kaumnya Sampai Isa pun Dihutus Kepada Al-Hawariun Dari Kaumnya Illa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Waala Alihi Wasallam Inilah Keutamaan Dari Da'wah Nabi Dan Keutamaan Nabi Dari Para Ambiya Yang lain Maka Dihutus Kepada Nabi Muhammad Berdakwah Illa Ay Ajnas Illa Ahmar Wa Illa Aswat Semuanya Padahal Nudhalif Fi Ay Surah Diantaranya Fi Surah Al-A'raf Ya Kulut Ta'ala Fikita Bi-Hil Karim Kul Ya Ayyuhannas Ini Rasulullah Ilaikum Jami'ah Wahai Seluruh Manusia Ini Sembunya Aku Rasulullah Ilaikum Aku Dihutus Kepada Kalian Jami'an Maka Disini Menjadi Pendalilan Bahwa Nabi Muhammad Tidak Seperti Nabi Yang lain Kaum Nuh Dihutus Nuh Kepadanya Kaum Ibrahim Dihutus Nabi Ibrahim Kepadanya Walakin Nabi Muhammad Bu'itha Ilan Nasikafah Maka Nabi Mengatakan Bilkitab Jamin Ya Ayuhannas Laisa Ya Kaum Ingat Ingat Apa yang dibaca Di dalam Ayat Al-Quran Kepada Umat-umatnya Dihutus 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 Nabi Nabi Muhammad Nabi Muhammad Pakai Bahasa Apa Al-Quran Arab Hadis-hadis Nabi Pakai Bahasa Apa Arab Maka Disini Tidak Ada Ududu Bahwa Kita Mengatakan Aku Gak Paham Bahasa Arab Nabi Pakai Bahasa Arab Aku Bahasa Indonesia Gak Paham Berarti Boleh Kita Melaksanakan Ibadah Tanpa Bimbingan Rasul Paham Jangan ada Yang berkata Demikian Kenapa Karena Disini Nabi Diutus Kepada Seluruh Manusia Secara Umum Maka Orang Indonesia Harus Mengikuti Al-Quran Bahasanya Arab Mengikuti Hadis Yang Berasal Dari Bahasa Arab Mengetahui Maknanya Menterjemahnya Dan Sebagainya Itulah Bedanya Nabi Muhammad Dengan Para Nabi Sebelumnya Sehingga Di dalam Ayat yang lain pun Allah berfirman Wama Arsalnaka Illa Kaafatan Linnas Bashiron Wa Nadhira Sahidnya Illa Kaafatan Linnas Maka Tidaklah Arsalnaka Kami Kata Allah Mengutus Kamu Wahai Muhammad Illa Kaafatan Linnas Apa Iropnya Kaafatan Disini Al-Hal Karena Tamamul Jumlah Wama Arsalnaka Fi'il Fa'il Dan Makulun Bi' Tidaklah Kami Mengutus Kepada Kamu Illa Kaafatan Nas Kecuali Dalam Keadaan Kaafatan Nas Untuk Seluruh Manusia Untuk Apa Basiron Wa Nadhira Sebagai Penyeru Ini Pendalilan Di Al-Quran Di dalam Dua Ayat Bahwa Nabi Muhammad Diutus Tidak Seperti Para Nabi Yang Lain Ada Pendalilan Di dalam Hadis Telah Jelas Hadis Yang Mutapapun Alih Dari Jabir Ibn Abillah Dimana Nabi Bersabda Aku Diberikan Lima Perkara Oleh Allah Yang Tidak Diberikan Kepada Nabi Nabi Sebelumku Pertama Apa Nusirtu Bir Masirati Syahr Ini Bukan Poin Bahwa Aku Diberi Oleh Allah Rasa Takut Kau Musrikin Dariku Maka Kalau Nabi Muhammad Jika Pada Saat Dulu Akan Berperang Mengumumkan Kepada Orang-orang Kafir Musri Akan Diserang Oleh Kaum Muslimin Mereka Takut Duluan Meninggalkan Desa-desa Mereka Meninggalkan Sawah Ladang Mereka Dan Begitupun Wajun 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 Tuli Al-Arbu Masjidah Watuhur Allah Menjadikan Bumi Ini Tempat Yang Bisa Dipakai Solat Dimanapun Maka Kita Solat Di Lapangan Kita Solat Di Saat Safar Di Lembah Di Gunung Dimana Saja Suci Dan Juga Disebutkan Lam Tahillu Li Ahad Qobli Tentang Gunimah Maka Gunimah Itu Haram Di Zaman Musa Dan Yang Lainnya Sehingga Mereka Membakar Gunimah Tidak Bisa Diambil Faidah Namun Di Zaman Nabi Al-Gunimah Halal Sehingga Bisa Diambil Bagi Mereka Bahkan Gunimah Dalam Bentuk Apa Perempuan Dinamakan Sabaya Maka Boleh Dinikahi Oleh Kaum Muslimin Adapun Kufar Kebanyakan Mereka Membantai Anak-anak Putri Dibantai Setelah Diperkosa Ataupun Genoside Di bumi Hanguskan Dengan Jumpo-jumponya Kalau Islam Tidak Mengajarkan Teroris Maka Justru Yang teriak-teriak Teroris Justru Mereka Kalau Kita Melihat Bagaimana Perang Salib Dan sebagainya Teroris Mereka Itu Yang Paling Dekat Di Negeri Kita Di Ambon Sehingga Terjadi Jihad Yang Paling Dekat Diingatan Kita Tahun 1993 Bosnia Herzegovina Maka Orang-orang Serbia Membantai Sekitar 10.000 Lebih Dari Orang-orang Muslim Bosnia Tidak Ada Mereka Memaafkan Dan Mengawini Perang 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 Laki-lakinya Tapi Perempuan Jompo Janda-jandanya Dipelihara Dikawini Ataupun Anak-anak putri Mereka Dikahkan Tidak Mereka Bantai Semua Dibuat Lubang Gemesai Menjadi Tempat Pembantai Dan Yang Terakhir Buistu Ataupun An-Nabiyu Yub'asu Ila Kaumihi Khosah Wa Buistu Ila Nasik Maka Para Nabi Diutus Kepada Seluruh Kaum Mereka Adapun Aku Diutus Kepada Seluruh Manusia Sehingga Di zaman Sekarang Kita Berbahasa Indonesia Dan kita Dari Jenis Kulit Kuning Dan Ada yang Kulit Merah Dan Ada yang Kulit Hitam Maka Semuanya Mengikuti Agama Islam Dari Nabi Muhammad Baik Di Eropa Baik Di Afrika Baik Di Asia Seperti Kita Maka Semuanya Kembali Kepada Bahasa Arab Dalam Pembacaan Al-Quran Ini Di Riwayat Mutafakun Aleh Dari Jabir Dengan Lafad Aku Diutus Kepada Manusia Secara Umum Dan Di Riwayat Imam Ahmad Sama Lafad Namun Dengan Lafad Aku Diutus Kepada Yang Merah Dan Yang Hitam Kemudian Sama Lafad Bahwa Para Ambiah Diutus Kepada Umat Mereka Yang Khusus Dan Aku Di Perintah Kepada Seluruh Manusia Dan Begitupun Direwet Muslim Dari Abi Huraywah Dari Sini Menjadi Pendadilan Barang Siapa Setelah Diutus Nabi Muhammad Maka Dia Mengatakan Aku Orang Bukan Arab Ataupun Agamaku Bukan Dari Agama Arab Maka Semuanya Masuk Kepada Kukufuran Kalau Sebab Itu Allah Berfirman Inna Dina Inna Dina Inna Allah Islam Agama Yang Diterima Oleh Allah Hanya Islam Saja Dan Allah Berfirman Barang Siapa Yang Beragama Selain Agama Islam Maka Di Hari Akhir Dari Orang Yang Merugi Maka Yang Beragama Hindu Buddha Bahkan Yahudi Dan Nasroni Pun Yang Sama Sama Asalnya Negar Asalnya Agama Samawi Yang Diturunkan Oleh Allah Kepada Umat Musa Dan Umat Isa Namun Karena Mereka Merubah Taurat Dan Injil Menjadi Kesirikan Kepada Allah Maka Harus Mereka Mengikuti Al-Quran Ajaran Nabi Muhammad Maka Telah Datang Di dalam Hadis Yang Lebih Jelas Dilihatkan Oleh Muslim Dari Nabi Hurairah Berkata Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Walladhi Nafsi Biyadih La Yusma'ubi Ahadun Min Hadih Umah Yahudi Walan Nasrani Thumma Yamutu Walam Yukmin Billadhi Ursiltu Bihi Ila Kana Min Ashabin Nar Maka Tidaklah Mati Seseorang Dalam Keadaan Yahudi Atau Nasroni Dan Dia Telah Mengetahui Bahwa Aku Telah Datang Dan Mengajarkan Kepada Agama Islam Dan Mereka Tetap Dengan Agama Mereka Al-Yahud Dan Nasoro Maka Mati Dalam Keadaan Yahudi Dan Nasarid Dan Nasrani Tidak Mau Masuk Kepada Islam Kecuali Mereka Menjadi Penghuni Api Mereka Disini Menjadi Daniel Tidak Ada Udur Setelah Itu Maka Nabi Muhammad Dengan Bahasa Arabnya Tidak Ada Udur Oh Saya Tidak Bisa Bahasa Arab Berarti Boleh Saya Melaksanakan Kesirikan Keluar Dari Ajaran Nabi Muhammad Tidak Maka Disini Semuanya Bersifat General Harus Mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa'ala Alih Wasallam Maka Ini Makna Dari Ucapan Allah Wama Arsan Nabi Rasulim Illa Bilisani Qaumihin Liubayin Alahum Maka Selesai Dari Tafsir Makna Ayat Ini Kita Ingin Masuk Fayud Allahum Ayasya Wayahdi Mayasya Wahual Azizul Hakim Namun Waktu Sudah Tidak Menginginkan Ya Tidak Menginginkan Ya Padalah Perkalian Ya Sudah Kita Cukupkan Enak Katik Laguna Wajahdi Alhamdulillah 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 Alhamdulillah